Masyarakat pertanian siap melaksanakan itu, Ibu. Dan pada kesempatan pagi hari ini, buktinya adalah kami menginisiasi masyarakat untuk mengembangkan kolam bioflok. Jadi keunggulan dari kolam bioflok ini meningkatkan panjang tebar. Kalau semula hanya 500 ekor per kolam, saat ini bisa 3.000 ekor per kolam dengan diameter 3 meter persegi. Sehingga produktivitasnya ini menidang. Yang kedua, penggunaan airnya sedikit karena di sana ada aerator, sehingga cocok untuk dikembangkan di wilayah perkotaan juga untuk bioflok. Pembedaan tersebut ini adalah cukup menyedidikan untuk menetapkan produksi perikanan bergabat dan sewa. Sebanyak 70 persen produksi perikanan bergabat dan sewa. Tetapi dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, Produksi ikan konsumsi di Kabupaten Sleman meningkat rata-rata 16,6 persen bertahun. Terima kasih. 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 Terima kasih.